Nah, apakah ini buah yang disini boleh kita ambil tanpa minta izin? Apakah halal untuk kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Ibu Narti Dari Majlis Taklim Daril Mutakin BCL Cikarang Tapi kayaknya orang Jawa ya? Bener, Geh Jawanya ingin di? Kulau Magelang Aku, aku Jawa-Jawa Iya Jawa-Jawa 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 Kenapa pakai bahasa Jawa? Oh, sage Munggu, munggu Munggu, bagaimana apa? Oh, ngeten nge Tetangga saya itu punya pohon mangga yang besar Saking besarnya itu masuk ke pekarangan rumah saya Nah, itu Belum, belum Nah, yang mau saya tanyakan, Umi Jika pohon mangga itu berbuah Apakah boleh saya itu metek buahnya Tanpa meminta izin tetangga saya tersebut? Begitu Wah, dia kan benar-benar masuk ke pengarahan kita, Bu Iya Ini pakar kita Ini tetangga punya pohon pelem Sengake Sengake buah nih Nah, apakah ini buah yang disini boleh kita ambil tanpa minta izin? Apakah halal untuk kita? Nah, gimana? Udah, gitu aja pertanyaan dari saya Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya jawab, saya tanya dulu Bu, pengen makan mangga? Pengen Jadi begini Kalau ada pohonnya tetangga Yang dimana rantingnya sampai ke melewati pagar tetangga Nah, itu tadi pelem Ketika melewati pagar tetangga Yang pohonnya sampai ke halaman kita Bukan hanya sampahnya, tapi buahnya juga Masa kita disuruh bersihin sampah aja Enggak dapat buahnya Kan begitu ya, Bu Kira-kira kita boleh enggak nih Makan buah manganya Ternyata Mangga yang masuk ke dalam halaman rumah kita Itu hukumnya adalah hakul mustarok Apa artinya? Milik bersama Alhamdulillah Alhamdulillah karena yang kemarin udah nyampe perut Alhamdulillah Oh, itu jadi milik bersama? Milik bersama Enggak usah minta izin Enggak usah minta izin Begini Tapi tetap ada syaratnya Begini ya, Bu ya Kalau itu milik bersama Berarti milik si pemilik pohon Dan juga milik ibu Walaupun tertulis disini hukumnya Hakul mustarok Tapi ini nanti masuknya terhadap adab Oh Adabnya si pemilik pohon Dan adabnya seorang ibu Yang pohonnya tetangga masuk ke dalam halaman ibu Si ibu harus ngerti ini pohon bukan milik dia Jadi kalau mau ambil mangga secara adab Adab ya Secara adab minta izin dulu Nah Yang punya pohon dia secara adab Karena pohonnya masuk ke halaman rumah Dia harus menawani Menawani itu Menawari 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 Menawarkan Menawarin Ibu maaf ya Pohon saya masuk ke halaman rumah ibu Ibu kalau mau ambil mangga Ambil aja Nah Maksudnya bagaimana Secara hukum Ini milik bersama Tapi kita Sama-sama harus ngerti Kalau kata orang Jawa Ngono Ya ngono Tapi ojo Ngono Oh gitu Apa hukumnya kita menebang pohon Pas di pagar kita Bu Gak boleh ya Itu juga ya Iya ya Harus izin juga kayaknya ya Tetap ada adabnya juga Ngono Ya ngono Tapi ojo Ngono Bu Jangan bilang-bilang tapi ya Bu ya Nelanjutin yang tadi Sampahnya kok udah dibawa ke belakang Amal air pan Mau tau gak cike apain Cike bakar Itu sampah Biar itu asapnya kesona Gitu ya tau rasa ya kan Senang gak aku balas sendam kayak begitu Asap-masap itu Asap sampai masuk kamar Sampai ke ruang tamu Dan lain-lain Siapa yang bakar sampah itu ya Bu Mau nanya Ada yang tau gak Yang bakar sampah siapa ya Kenapa diem Jangan salin Cika Salin asapnya aja Siapa sudah dibawa kesana kemarin Eh Yang main asap bisa kemana-mana Neng gimana nih Neng Sengaja Ngebakar sesuatu Katanya sampahnya Biar kesana Ya abisnya gitu tadi Ini kan sampahnya udah dibawa ke belakang Daripada Numpuk Di tempat sampahnya itu Ya abisnya gak bakar Tujuannya biar Ya biar Ya gitu sih Maksudnya biar dia tau gitu loh Kalau kita tuh Tiap hari nyapuin sampahnya dia gitu loh Balas dengan gini boleh gak sih ke tetangga T 후보 Gak boleh Gak boleh ya Mia Eh Ibu Mi lagi Gak boleh ya Neng ya Atuh ya gak boleh berarti kan nyusain orang lain Tuh Tadi, benar apa salah? Kita tahu. Terus,an. Tetap dilanjutkan. Terus,an. Tentang tetangga di dalam Al-Quran, ada di dalam surat An-Nisa. Allah berfirman. Yang artinya, dan sembahlah Allah. Dan malaikatnya, dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak yatim, orang miskin. Tetangga dekat, dan tetangga jauh. Teman sejawat, semuanya harus kita baikin. Termasuk tetangga. Bu, perlakuan tadi secara tidak langsung dilihat, orang nggak tahu siapa yang bakar. Seolah-olah seperti perlakuan wajar. Seolah-olah seperti perbuatan wajar. Mengobong, mengobong. Membakar. Iya, iya. Iya, membakar. Jadi, kalau bahasa Jawanya, membakar itu mengobong. Iya. Mengobong, ngobong, 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 ngobong. Mengobong, ya. Membakar. Membakar. Secara kasap mata dilihat, membakar sampah itu seperti perilaku yang biasa-biasa saja dan wajar-wajar saja. Ya, Bu, ya. Tapi secara dampak, obongan-obongan. Bakaran. Bakaran sampah yang kita bakar, asapnya bisa mengganggu ke tetangga-tetangga yang lain. Bisa mengganggu ke tetangga-tetangga terdekat. Ini masuknya nanti ke etika bertetangga. Bu, jadi tetangga etikanya harus baik. Nggak boleh seledat-seledot. Encap-encap. Plora-ploro. Tahu plora-ploro? Plora-ploro itu melotot-meletet. Melotot-meletet. Jadi tetangga itu ada etikanya. Maksudnya bagaimana secara perilaku, kata-kata, jangan sampai kita sengaja untuk menyusahkan orang lain. Paham, Ge? Iya. Jadi seorang tetangga etikanya harus baik. Maka baiklah ibu-ibu kepada tetangganya. Tidak boleh seledat-seledet. Encap-encap. Plora-ploro. Meletet-melet. Paham, Ge? Iya. Jadi apapun pasti ada etikanya. Nah, kalau kayak yang tadi, secara kasap mata bener-bener aja bakar sampah. Tapi kalau secara dampak, itu asapnya nyampe ke rumah tetangga, berarti kan itu etika yang tidak baik. Iya, iya, iya. Apalagi memang tujuannya untuk mengirim ke sana. Lainnya senjata makan Tuhan. Iya, sih. Yaudah, nanti jika itu deh. Apa? Hirup asapnya. Aku hirup asapnya. Tadi aja udah pada batuk-batuk gak? Mungkin ntar tika iniin deh. Apa sih nabinya sih? Ya, pakai ayam dulu. Oh, iya, iya. Ning, 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 ning. Iya, iya. Ning, 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 ning. Baso, baso. Benanya, kalau misal kita bakarnya bakar sate, asapnya ke tetangga, apakah wajib kita ngirim? Itu berak, itu berak. Bagaimana nih? Rugi down. Rugi down. Titulky vilee... Terima kasih.